Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sedopa Dompat dalam game Rise of Kingdom Seperti biasa kita akan membahas kingdom-kingdom yang sedang ikutan KPK Disini mungkin ada beberapa kingdom yang aku mau sampaikan teman-teman gimana kondisi-kondisinya Salah satunya itu kingdom 3202 disini, kingdomnya Itachi Jadi kalau misalnya kalian pernah mengikuti video aku sebelumnya yang membahas Itachi Nah ini kingdomnya lagi KPK 3 teman-teman Kemudian disini Itachi kingdomnya yang berwarna ungu, warna benderanya Ini aliansinya Kingdom of Itachi Kemudian disini kita juga akan membahas kingdom 3151 yang sudah masuk di musim penaklukan Kemarin aku gak sempat ngebahas ya waktu mereka di Kingsland Karena kemarin malam itu aku kerja teman-teman Dan juga aku akan membahas bagaimana kelanjutan dari kingdom 3297 Yang katanya banyak pemain indonesianya dan mereka itu sudah berperang di gerbang 45 KVK kedua Jadi kita mulai dari membahas kingdom yang satu ini ya 3202 Dan kingdom-kingdom yang lainnya teman-teman Kalau misalnya nanti kita menemukan adanya pertempuran-pertempuran yang seru Untuk pertama-tama kita mulai dari kingdom yang aku sebutkan ya Yaitu kingdom 3202 Nah disini kingdom 3202 yang kemarin kalian lihat ya Mereka itu atas-atas sama bawah-bawah ini melawan kanan sama kiri teman-teman Dimana sekarang posisinya ya Ini kingdom 3202 Kemarin kita juga sudah ngebahas Kayaknya sulit sekali buat menang teman-teman 3202 Dan pada akhirnya mereka itu terkalahkan ya Sama koalisi dari beberapa kingdom disini Aku lupa nama-nama kingdomnya teman-teman Yang jelas disini bendera biru ini dari kingdom 312 ya Lebih lengkapnya itu 3212 kalau gak salah nih 3212 bener teman-teman Yang sekarang sedang mengarah ke bendera dari kingdom 02 Sampai saat ini kingdom 02 masih berusaha teman-teman Masih berusaha mereka ya Ada yang sampai ngebahas bendera seperti ini berarti masih berjuang Untuk kembali memperluas area Meskipun mereka disini ya Kondisinya koalisinya pada kalah teman-teman Oke kayaknya rallynya di cancel Karena sudah gak keliatan lagi rallynya Dan mereka pada mundur Ini membuktikan memang kingdom 02 Buat teman-teman cuma memang mereka ini di koalisi kali ini lagi-lagi Tidak beruntung ya Atau mungkin kesalahan strategi teman-teman Nah ini dia mereka meskipun kondisinya sudah depan gerbang Tapi sampai saat ini masih ada pertempuran Dimana rata-rata kvk ketiga teman-teman yang ada pada kali ini ya Di retan kvk Itu mereka kebanyakan sudah pada menyerah kingdomnya Jadi disayangkan sekali ya Kualitinya disini ada kingdom berapa aja Ini kingdom kingdom 08 Kemudian kingdom 07 Kingdom 95 Ini mereka sudah tidak melawan Dan berada di belakang gerbang teman-teman Bisa kita lihat disini ya Kemudian di sebelah atas 07 juga tidak ada perlawanan lagi Meskipun masih ada masa-masa dari 07 Tetapi mereka tidak membangun bendera Yang ada disini adalah koalisi dari 96 ya Kemudian koalisi dari 06 Koalisi dari kingdom berapa ini Lebih jelasnya ini kingdom Kita lihat dulu teman-teman Ini kingdom 14 ya 3214 dan juga 3212 Yang saat ini sudah menempati wilayah-wilayah di sekitaran Great Segura teman-teman Dan disini kingdom 3202 Masih memberikan perlawanan Dengan kuat ini ya Yang bisa kita lihat pada pertempuran ini teman-teman Jadi oven fillnya masih kerasa disini Ini bahkan kayaknya 3202 mulai bergerak ke kanan Apakah ingin membangun lagi bendera kesini teman-teman Sudah mulai ke kanan pergerakannya nih Mungkin sambil menunggu ini benderanya jadi kali ya Mereka sudah mulai bergerak ke kanan Kingdom 12 kesulitan menghadapi kingdom 02 teman-teman Dan sembari kita melihat disini Kita ngebahas juga kingdom-kingdom yang lainnya Kita mau ngebahas Gimana kabar 3151 teman-teman Ini aku minta maaf sebelumnya ya Buat kingdom 3151 Karena aku gak sempat nonton Waktu kalian di Kingsland Kemarin sih sempat ada yang WA teman-teman Cuma aku gak baca ya Kelewatan Nah 3151 untuk koalisinya Aku tidak terlalu mengikuti teman-teman Di KVK SOC kali ini Jadi 3151 ini kem api Bareng sama 59 Dan mereka benderanya warna pink Aliansi yang digunakan aliansi buncit army Dan mereka sudah menempati Grid Sigurat teman-teman Di kisaran Grid Sigurat ini Ini ya Ini aliansinya NKRI Buncit army Kemudian mereka juga Benderanya ini Sudah masuk ke kingdom-kingdom lawannya Teman-teman Dan kingdom lawannya disini Sudah pada kalahan ya Jadi KPKnya sudah kerasa Mau selesai ini Sudah tidak ada perlawanan Di berbagai sisi Ini bendera biru Ini kawannya ya Berarti ya 35 Ini kingdom 35 Ini kingdom yang di camp apa teman-teman Itu berarti kawannya ya 3153 3135 maksud aku Sama 3143 Berarti camp air sama camp api Lawan camp tanah sama camp angin teman-teman Dan mereka ini sudah menang Disini aliansi dari kingdom 3151 Untuk mengingatkan kembali teman-teman ya Mereka punya aliansi Indonesia yang namanya Buncit army Dengan power 7 miliar Dan mereka ini masih ya Masih menggunakan aliansi Indonesia Sebagai aliansi utamanya di kingdom 3151 Teman-teman Dan inilah member-membernya ya Dengan tag NKRI Menunjukkan bahwa ini adalah pemain Indonesia Jadi sekali lagi Maaf untuk kingdom 3151 Karena tidak mengangkat ya Waktu kemenangan-kemenangan mereka Di KVK SOC kali ini Oke ini dia di ranking 4nya Officernya teman-teman Kemudian ini di ranking 3nya Mereka ini kalau aku tidak salah Punya lagi satu aliansi Atau beberapa aliansi Indonesia teman-teman Waktu di KVK 3 itu Terakhir Sempat Ini ya Sempat diserang redakan Ataupun di backstep Dari belakang sama koalisinya Tapi pada akhirnya mereka menang di KVK ketiga teman-teman Bisa comeback mereka Dan ini di ranking 1nya Ini pemain-pemain dari kingdom 3151 Aduh ada yang pakai fotokoming teman-teman Ya pemain-pemain yang ada disini Dari 3151 Oke itu dia 3159 kayaknya juga Banyak indonya ya Oke aliansi berikutnya Dari 3151 Ini aliansi KZ ya Kami Zero Ini aliansi Indonesia juga Aliansi tambahannya teman-teman Yang masih tetap berada di kingdom 3151 Bayang ini Officernya Kemudian ini R3 nya Ini R2 nya Dan juga ini R1 nya Ini sebagai aliansi tambahan teman-teman Dari kingdom 3151 Jadi jangan sampai melupakan Kingdom yang satu ini teman-teman Tapi aku malah yang belum bahas kemarin ya Waktu KVK Jadi ya maaf nih Oke ini dia 3151 Aliansi mana lagi nih Ini budget army BW ini aliansi apa ya Kepanjangannya ya Baru duck Baru duck well Nah ini dia Ini aliansi top 2 nya Dari kingdom 3151 Harusnya kita bahas ini dulu tadi ya Sebelum kami Zero Nah ini waktu gak salah kami Zero Itu nama aliansi nya Ramah sekali Kalau gak salah dulu ya Atau kingdom yang lain Aku agak lupa nih Oke ini dia Anggota aliansi nya teman-teman Leadernya ini dia Papa Party NKRI Kemudian di R4 nya Ini dia ya Ada Surya Volk Ingo Kemudian Bau Genji Melani Dan ini aku gak bisa baca NKRI teman-teman Kemudian ini dia Di ranking 3 nya Jadi masih tetap solid ya Kingdom 3151 Sampai dengan sekarang teman-teman Oke ini dia Perkembangan dari Kingdom-Kingdom Indonesia Teman-teman Yang akan kita bahas Pada video kali ini Dan disini masih ada lagi Satu nih teman-teman Kingdom yang katanya sih Kingdom Indonesia nih Yaitu 3297 Yang sedang di KPK kedua Tapi posisi mereka Masih kurang enak disana Teman-teman Berbeda dengan 3151 Yang sudah keliatan Mereka akan memenangkan KPK ini Berarti KPK 2 gak kalah KPK 3 gak kalah ya KPK SOC juga gak kalah Mereka teman-teman Menang lagi mereka Ini belum diambil ya Grisigurannya Dan ya mereka Posisinya bagus Teman-teman disini Oke berikutnya 3297 Apakah ada pertempuran Ini udah kebuka Gerbang Pas limanya ya Jadi biasanya Sudah ada pertempuran Berlangsung Tetapi bagaimana Dengan 97 nya sendiri Teman-teman Karena 97 disini Posisinya terkepung Sama Kingdom lawannya 3297 Ini berkawan dengan 3290 3292 3294 Disini 94 Sudah mengamankan Satu gerbang pas lima Jadi Kingdom 97 Ini bisa Menggunakan Gerbang pas limanya Milik 94 Kemudian Di sebelah tas Ini gerbang pas limanya Juga dipegang Sama Kingdom 94 Bukan disini Coba kita lihat disini ya Karena warnanya sama Ya benar 94 yang punya teman-teman Ini berarti Di wilayah atas ini ya 94 berhasil Mengamankan Gerbang pas lima Untuk ke wilayah Okuri Disini ada Sebuah F Teman-teman Ini dari Kingdom 96 Dan disini 96 Ini adalah lawan Dari 97 Berarti untuk Posisi di Okuri Ini belum aman Teman-teman Ditambah lagi Disini ada SW3 Ini aliansi Dari Kingdom 03 Nah ini lawannya juga ya Dari Kingdom 97 Berarti wilayah Okuri Tidak aman Teman-teman Ini ada bendera Ini dari Kingdom 89 89 juga Lawannya dari Kingdom 97 Teman-teman Tapi benderanya Sudah terputus Disana Kemudian Di bagian atas Disini memang Kelihatan ada keramaian ya Dari Kingdom 3303 Dekat dengan Hieron of Thorn Tapi disini Kingdom 97 97 Tidak menunjukkan Perlawanan Teman-teman Kita lihat Aliansi Wo2 Ini aliansinya Aku gak tau ya Apakah ini Aliansi Indonesia Atau bukan Tapi disini Ini Pornya 2,3 miliar 2,2 miliar Dan ini dia Member-membernya Teman-teman Apakah kalian ada Yang dari 97 Mungkin bisa menambahkan Di kolom komentar ya Cerita-ceritanya Ini kayaknya Aliansi internasionalnya Teman-teman Ini aliansi Internasional Kayaknya ya Karena jarang menemukan Nama-nama Nama-nama Yang Indo Teman-teman Ada si anak medan Disini Kita lihat dulu Aliansi Wo2 Disini Tidak terlalu Melawan ya Mereka padahal Sudah kelihatan Ramai Di sebelah sini Teman-teman Dan aliansi Yang lainnya Disini Ada juga WOTG Nah yang ini Kayaknya nih Aliansi yang banyak Indonesianya Teman-teman Yaitu Guardian of Galaxy Disini Kita lihat ya Ini leadernya Dan juga Ini R4 Kemudian Ini R3 Teman-teman Kayaknya ini Yang banyak Indo-nya nih Karena ada ID-nya Disini ya Nah ini dia Pemain-pemainnya Dan ini di Ranking 2 Seperti biasa ya Kita lihat dulu nih Ada yang T5 Yang angin MMR Kemudian Ini di Ranking 1 Itu dari Segi Pemain-pemainnya Teman-teman Yang ada di KPK 2 Kali ini Seharusnya sih Ramai ya Disini ya Karena ini Biasanya Di KPK 2 Pas gerbang Pas 5 Ini ramai Teman-teman Mungkin kita Bisa tengok Di wilayah yang lainnya Disini ada Kingdom 92 92 ini Kawannya Jadi ini Dipegang sama Kawannya Kingdom 97 97 bisa saja Bangun AF disini ya Untuk ikutan Di bagian sini Di sebelah kiri Ini ada 92 lagi Ada Kingdom 94 Di atas Ini kayaknya Juga dipegang Sama 94 Teman-teman Jadi lawannya Sebenarnya disini ya Ini lawannya Dari 97 Kesulitan Karena hampir Di semua wilayah Dipegang sama 94 Kemudian Di sebelah sini Nah ini kayaknya Ada baku hantam Ini Gore ini Aliasi 90 90 Ini masih Kawannya Teman-teman 90 Ini masih Kawannya Dari Kingdom 97 Jadi kayaknya Di sebelah sini Mereka menang Ini 96 Lawannya Ini lawan 96 Kemudian Ini Ini dari Kingdom mana Coba ya Mega gerbang Pas 5 Kita cek dulu Teman-teman Ini Kingdom 89 Nah ini lawannya Disini makanya Ada pertempuran Mereka sudah Terkepung Sampai Kedekat Gerbang Pas 5 Teman-teman Jadi 97 Tenang aja Mereka Tenang-tenang dulu Nanti Kawannya Akan Membukakan Jalan Untuk mereka Karena disini Kawan-kawannya Dari 97 Kita bisa lihat Bendera merah Dan bendera pink Teman-teman Ini mereka Sedang mengepung Ke arah Bendera biru Biru ini tadi Kingdom 89 Lawannya Teman-teman Dikroyok Jadi peluang Kemenangan Untuk Kingdom Indonesia Kingdom yang banyak Pemain Indonesia 3297 Ini besar ya Di KPK Kedua ini Kita lihat Ada sebuah rally Yang mengarah Ke bendera Dari Kingdom Berapa ini 92 Teman-teman Masih kawannya 92 Menggunakan Richard Dan yang Rally Ini Edward Kita lihat Apakah akan jebol Melihat dari damage Yang masuk Kayaknya bakalan Jebol Apalagi Sampai 10.000 Disini Belum Diswarming Ini Kingdom 89 Aliansinya Power 6,7 Miliar Terbakar ya Benderanya Sedangkan Dari Kingdom 92 Teman-teman Ini Aliansinya 5,1 Miliar Jadi Dari Suki Power Mereka Tidak Begitu Jauh Ini Dari 89 Sudah Mundur Lagi Setelah Berhasil Membakar Bendera Kayaknya Mereka Akan Step By Step Menyerang Selangkah Demi Selangkah Membuka Pertanan Dan Menyerang Bendera Bendera Dari Kingdom Yang Sebelah Kanan Kingdom 1 Bintang Ini Kingdom 90 Kingdom Kingdom 92 Yang Saat Ini Mereka Yang Seharusnya Menyerang Jadinya Bertahan Dulu Disini Cuma Seberapa Lama 89 Dapat Bertahan Teman Teman Karena 89 Disini Punya PR Mereka Juga Untuk Mengamankan Wilayah Wilayah Yang Lain Jadi Untuk Sementara Koalisi Mereka Tim Mereka Ini Baru Mendapatkan Wilayah Okuri 97 Disini Harus Menunggu Dulu Sampai Mereka Bisa Dibebaskan Teman Teman King Yard Akashi Udah Di Garis Depan Sebenarnya Ini Tapi Belum Pertempuran Yang Serunya Di KVK Ini Yang Terjadinya Disini Teman Teman Di Gerbang 45 Dekat Dengan Kingdom 96 96 Seharusnya Sini Membantu Ya Karena 96 Ini Kawan Dari 89 Ini Untuk Saat Ini Mereka Akan Mundur Dulu Ke Belakang Aku Rasa Mereka Menunggu Sampai Benderanya Ini Bener Bener Selesai Kebakar Nanti Akan Direly Lagi Teman Teman Supaya Tidak Terlalu Banyak Pasukan Yang Dihabiskan Kalau Misalnya Mereka Menyerang Sekalian Menyerang Ke Arah Bendera Untuk Memperluas Wilayah Paling Tidak Mereka Harus Menutup Jalur Yang Ini 89 Disini Barang Dengan 96 Supaya Kingdom 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 Koalisinya 97 90 92 Dan 94 Tidak Masuk Wilayah Okuri Mereka Harus Mengamankan Wilayah Okuri Tapi Disini 94 Sudah Sampai Kesini Arah Mereka Membangun Bendera Jadi Agak Telat Jadi Untuk Kingdom 32 97 32 90 32 92 Dan 32 94 Melawan Kingdom 3303 3300 32 96 32 89 Masih Kondisinya Seperti ini Masih Di Gerbang Pas 5 Belum Ada Perkembangan Yang Lebih Lanjut Disini Dan Kalau Aku Rasa Teman Teman Perkiraan Aja Ini Kingdom 89 Tidak Bisa Bertahan Kalau Misalnya Diserang Sama Beberapa Kingdom Sekaligus Dan Tinggal Menunggu Waktu Saja Sampai Mereka Ini Jebol Pertahanan Teman Tidak Bisa Sengiri Disini Mereka Harus Bekerjasama Dengan Kingdom Yang Lain Tetapi Koalisi Dari Kingdom 89 Ini Keliatannya Sudah Mulai Lemas Teman Teman Dan Ini Akan Menjadi PR 89 Kalau Misalnya Mereka Hanya Bertarung Sendirian Disini Meskipun 89 Kuat Dan Punya Masa Banyak Kita Bisa Lihat 3202 Yang Sebelumnya Meskipun Kuat Tetapi Karena Sendirian Mereka Terpaksa Mundur Sampai Kebelakang Karena Ini Bukan KPK Pertama Ini KPK Kedua Sudah Mulai Kedatangan Imigrasian Jadi Lawannya Sudah Berbeda Dengan KPK Pertama Oke Kingdom 89 Mundur Lagi Kebelakang Mereka Mencoba Untuk Menyerang Secara Efektif Habis Menyerang Mundur Kalau Dirasa Musuhnya Sudah Mulai Meningkat Ataupun Comeback Jadi Mereka Berharap Tidak Terlalu Banyak Menghabiskan Pasukan Dan Bisa Berperang Secara Efektif Oke Itu Dia Untuk Kingdom 32 97 Sisinya Kita Balik Lagi Ke 3202 Teman Teman Oh Ya Disini Dulu Di 97 Ini Ini Yang Kade Imperium Siapa Si Yang Imperium Ternyata 94 Ya Kita Bisa Lihat Tadi Benderanya Ada Dimana Mana Kita Kembali Lagi Melihat 3202 Sudah Kaya 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 Kingdom Kingdom Of Itachi Kingdom Itachi Sekalian Sebagai Penutupan Disini Jadi Buat Kalian Yang Mau Nonton Kalian Bisa Lihat Langsung Disini Wah Benderanya Udah Hilang Teman Teman Udah Berhasil Dihancurkan Benderanya Kingdom 02 Yang Tadinya Ada Bendera Dibangun Disini Udah Gak Ada Ini Aliansi Yang Maju Dari 92 Ini Power 7,7 Miliar Kita Lihat Baku Hantam Disini Jadi Disayangkan Sekali Kingdom 3202 Disini Meskipun Mereka Punya Masa Yang Banyak Tetapi Mereka Belum Bisa Memenangkan KP Kali Ini Kalah Lagi Teman Teman Jadi Kalau Gak Salah Itu Mereka Cuma Punya Satu Bintang Dari KPK Pertama Tapi Di Mana Di Aliasi Yang Satunya Di AK 2 Nah Ini Dia Satu Bintang Dan Kondisinya Seperti Ini Teman Teman Kita Lihat Disini Pasukan Pasukan Dari 3202 Ini Yang Perlu Kita Salut Meskipun Mereka Disini Sudah Terdesak Teman Teman Tetapi Mereka Masih Terus Mengirimkan Ada Sebuah Rally Tapi Rally Ini Ke Barbarian Fort Teman Teman Ataupun Kekota Mungkin Mungkin Ke Barbarian Fort Karena Tidak Ada Bendera Yang Menempel Dan Masih Punya Masa Teman Teman Ini Dari Dari Tadi Bertarung Untuk Penekan Kingdom 12 Ya Meskipun Mereka Ini Berbeda Koalisi Jadi Kayaknya Sulit Buat Pindah Koalisi Apalagi KPK Ketiga Teman Teman Dan Melihat Ini 32 102 Maksud Aku 3202 Ini Terpaksa Harus Kalah Lagi Teman Teman KPK Kemarin KPK 2 Kalah Sekarang Di KPK Ketiga Ya Kayaknya Kalah Lagi Mereka Kita Lihat Rally Sebenarnya Mengarah Kemana Ini Apakah Sebuah Kota Ini Teman Teman Karena Kota Yang Ini Berbeda Aliansinya Ini Ada Kota Yang Terbakar Juga Kota Kota Dengan Power Yang Tidak Terlalu Besar Dan Kita Lihat Jadi Meskipun Mereka Dalam Kondisi Sedang Dipus Sama Musuh Tetapi Mereka Terbakar Kotanya Dari Kingdom 12 Teman Teman Mari Kita Lihat Rally Apakah Akan Berhasil Menyerang Ke Kota Dengan Power 26 Juta Kita Lihat Ini Jumlah Datenya Wah Kena Prank Ternyata Orangnya Lagi Aktif Teman Teman Jadi Tinggal Mendain Kota Langsung Cancel Rally Teman Teman Oke Kita Sudah Melihat Berbagai Kingdom Dari Kingdom 3202 Kemudian Kingdom 3151 Yang memenangkan KPK Selamat Buat 3151 Kemudian Ada Kingdom 3297 Yang Meskipun Saat ini Lagi terpuruk Di KPK Kedua Tetapi Kawan-kawan Koalisinya Kayaknya Bakal Memenangkan KPK Kedua Teman-teman Yang Kita Bisa Lihat Masing-masing KPK Punya Keseruan Sendiri Dari KPK 1 2 Dan 3 Sampai Dengan KPK SOC 3151 Cuma Mungkin Banyak Yang Telah Terkubahas Dan Kalau Misalnya Kalian Mau Kasih Info Ya Teman-teman Mungkin Bisa Kasih Infonya Dari Jauh-jauh Hari Sehingga Aku Yang Suka Bacanya Telat Teman-teman Jadi Tetap Dapat Updatenya Oke Jadi Bagaimana Tanggapan Kalian Tentang KPK KPK Silahkan Kalian Baku Hantam Jangan Langsungkan Di Kolom Komentar